Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus penembakan pos polisi di Kulonprogo, Yogyakarta, kita segera bergabung dengan rekan Budi Utomo yang sudah berada di lokasi. Selamat siang, Budi. Selamat siang, Jepang. Budi, apakah pihak kepolisian sudah berhasil menemukan tersangka yang melakukan penembakan di pos polisi? Sampai siang ini pihak keputusan masih belum memberikan konfirmasi sebesar kasus penembakan pos polisi kemarin pagi. Namun saat ini kondisi suasana TKB juga masih terlihat normal seperti biasa. Penjagaan dua polisi seperti biasa menjaga di belakang saya ini juga terlihat seperti biasa. Semoga tidak terlalu lintas di jalan nasional Jogja, Purworejo, KM35 ini. Sementara saya laporkan untuk saat kemarin, sempat terjadi penembakan di pos polisi luak pengatih Kulonprogo itu sekitar pukul 4 pagi. Sementara dari lokasi sini, kemarin sempat terus langsung dari Inafis, Polda D.I.E. langsung melakukan olah TKB dan menemukan sebutir gotri air kapten. Kita dilakukan sampai saat ini normal seperti biasa. Kita ada ngerisan sebutnya. Ya Budi, apakah selain penembakan di pos polisi terjadi juga bom Molotov di dua titik di Magelang, apakah ada dugaan pelaku dari penembakan dan juga pelempar bom Molotov ini dari satu kelompok yang sama? Kalau di menurut informasi dari siri resping umum Polda D.I.E. hati utama kemarin saat dikonfirmasi, keterkaitan antara dua lokasi di Kulonprogo dengan di Magelang, belum ada keterkaitan antara Kulonprogo dengan Magelang. Tapi, Polda D.I.E. terutama di resping umum akan melakukan koordinasi terkait kejadian yang di Kulonprogo. Begitu di saat dan di saat. Baik Budi, ketika kasus penembakan ini terjadi pada pagi hari, apakah ada warga sekitar yang melihat secara langsung beberapa orang yang melakukan penembakan ini? Saat kemarin, saat dilakukan konfirmasi di lokasi kejadian, saat diketahui penembakan itu terlihat lubang di kasa depan poskol, itu ada dua orang saksi sempat melihat sekitar jam 4 itu, yang menunggu tempat, yaitu tekan ojek yang ada di pas, tepat di belakang posko itu, sempat mendengar suara, kemudian dilihat di depan, langsung ada sekitar dua orang berbuncangan motor, langsung melaju ke arah Purwarto gitu. Baik, terima kasih Budi Utomo atas laporan Anda, dan selamat kembali bertugas.